Siapa yang mengira bentangan hamparan hijau dengan ceruk lembah dan jajaran puncak-puncak Bukit Gagah ini merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Lampung Ya, kekayaan itu adalah kawasan hutan KPH Batu Tegi Pepohonan tumbuh dengan saling menandingi tinggi dan desarnya Tanaman kopi yang dinaungi tanaman tinggi lainnya terlihat jelas dan tersebar hampir 53% dari hamparan tersebut Namun di sisi lain, masih terlihat tumbuhan alami terkelompok seluas 23% Kawasan seluas lebih dari 58.000 hektare ini ditetapkan sebagai KPH Batu Tegi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 650 tahun 2010 Dan menjadi salah satu kawasan yang memiliki beberapa fungsi pokok penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya Di samping itu, kawasan KPH Batu Tegi juga menjadi daerah aliran sungai prioritas di Lampung Karena fungsinya sebagai casual area diantaranya yakni sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan Mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, serta memelihara kesuburan tanah Selain itu, air yang tertampung dalam kawasan ini mengalir dan menyatu dalam sebuah waduk yaitu bendungan Batu Tegi Bendungan terbesar seprovinsi Lampung yang berfungsi untuk mengaliri persawahan dan kebutuhan listrik di provinsi Lampung Tidak hanya kaya akan manfaat bagi kehidupan manusia Kawasan itu juga memiliki kekayaan lain yang terdapat terelakkan Yaitu keragaman hayati yang berada di dalamnya Untuk menjaga pusat keragaman hayati tersebut Kegiatan pendataan keragaman hayati di kawasan hutan KPH Batu Tegi pun dilakukan sejak tahun 2010 Oleh IAR Indonesia bersama para pihak terkait Pendataan ini dilakukan dengan metode penelitian ilmiah di dalam blok inti kawasan Termasuk di jalur-jalur pengamatan menggunakan kamera trapping Dari hasil pendataan flora Sekurang-kurangnya ditemukan 238 spesies yang tergabung dalam 55 family Berbeda dengan flora Ketemuan jenis fauna dibagi menjadi beberapa taksa Yakni Aves Mamalia Primata Reptil Amfibi Serta serangga Langkah ini diambil untuk mempermudah pendataan Untuk taksa mamalia Sekurang-kurangnya terdapat 44 jenis yang tergabung dalam 22 family Di antaranya masuk dalam kategori kritis dan terancam seperti Harimung Sumatera Trenggiling Dan Tapir Tenu Sementara pada taksa Aves ditemukan sedikitnya 224 jenis yang tergabung dalam 44 family 37 jenis di antaranya masuk dalam kategori dirindungi dan 14 jenis merupakan penduduk Sumatera Untuk taksa primata setidaknya terdapat 8 jenis yang tergabung dalam 4 family dengan 6 jenis di antaranya masuk dalam kategori dirindungi Sedangkan dari taksa lainnya seperti reptil Ditemukan 29 jenis dengan 1 berstatus kritis berdasarkan daftar merah IUCN Yaitu pada jenis kura-kura matahari Selanjutnya pada Amfibi ditemukan 9 jenis serta beberapa jenis serangga yang belum terdata beragam jenis-jenisnya Tidak hanya kaya akan manfaat bagi kehidupan manusia Kawasan itu juga memiliki kekayaan lain yang terdapat terelakkan Yaitu keragaman hiati yang berada di dalamnya Dari banyaknya temuan jenis tumbuhan dan satwa yang ada di kawasan hutan KPH Batu Tegi Khususnya di blok inti mengindikasikan bahwa hutan ini masih sehat Namun begitu ancaman kepunahan akan terjadi jika secara bersama-sama kita abai terhadapan tersebut Mari bersama kita jaga KPH Batu Tegi sebagai habitat satwa dan juga memberi manfaat ekologi dan ekonomi bagi masyarakat Witan Lestari Masyarakat Sejahtera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!